jadi mbak waktu di geng motor itu Eki sebelumnya punya masalah ya katanya berantem mbak ya dengan geng lainnya itu cukup penyidik aja tadi sudah, oh keterangannya sudah lengkap jadi cukup gitu aja Linda juga sudah kooperatif datang hari ini, selebihnya kita serahkan kepada pihak penyidik aja mbak Putri, ini katanya mau latih HP langsung gak tau deh, kayaknya gak jadi kan udah kemaleman malah gitu ya Linda maaf, kalau keserupan itu bener atau gak ya kalau keserupan, Linda gak ingat tapi kan yang melihat, yang ingat ya kalau keserupan sih kalian tinggal tangkapin sendiri aja keserupan kan dimasukin dalam film itu apa merasa dirugikan atau seperti apa mbak siapa tuh? Linda maaf, Linda enggak sih ya, Linda gak merasa kerugian karena menurut Linda mudah-mudahan itu jadi petunjuk kan saat itu berarti benar ya yang di film itu apa ya, keserupan semua kata-katanya itu itu bener waktu keserupan itu kayak gitu? kalau dia gak ingat karena sesuai rekaman pada tahun itu sesuai persis kan rekamannya juga kan diputar di akhir film jadi ya filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali sampai sekarang pun? sampai sekarang karena gak dibolehin kan sama pihak keluarga gak boleh gak filmnya gitu apa sebelumnya sering keserupan kayak gitu mbak? iya 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 sering? betul iya punya Indigo pak? dia ada Indra ke-6 berarti keserupan tuh tidak disengaja tau mbak? tidak disengaja keserupan Tina itu bukan pertama kali saya keserupan berapa kali mbak? sering, udah sering dari kecil itu saya memang punya yang gak tau ya apa namanya mbak Linda jarak dari rumah Fina ke mbak Lina jauh gak sih mbak? lumayan berapa kilo kalau bisa digabarkan mbak? gak tau saat itu mbak Linda dimana alamatnya mbak? memang kakak dari Fina sendiri memang datang sama emang, emang datang kebetulan kakaknya Fina terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.